Kalau kalian gak tau, SCP Foundation itu ada banyak cabangnya, mulai dari Jepang, Korea, Vietnam, dan lain-lain. Tentunya, ada juga yang namanya SCP Foundation cabang Indonesia itu sendirinya. Tapi pernah penasaran gak sih? Mereka ngapain aja? Tentunya, mereka semua nanginin SCP atau anomali yang ada di daerah Indonesia, makanya mereka disebut sebagai SCP ID. Meskipun udah ada beberapa SCP ID yang bisa dibilang bermunculan, tapi ada beberapa dari mereka unik banget. Disini, gue akan coba jelasin semua SCP ID yang udah tercatat sampai saat ini, dan ngasih penjelasan simple untuk kalian tau terkait apa aja sih SCP yang ada di Indonesia. SCP-015 ID bernama Antabuga Gandarwara Jayawijaya, SCP dengan kelas kita ini menjelaskan bahwa sebenarnya ada makhluk raksasa berbentuk naga yang sekarang dalam kondisi mati suri di Gunung Jayawijaya, Papua itu sendirinya. Meski sudah ada sejak awal 1900-an, Gunung Jayawijaya sekarang esnya mulai untuk pencair, dan diperkirakan dalam beberapa tahun yang akan datang, naga yang di gunung tersebut akan bangun kembali dari keadaan mati surinya. SCP-003 ID ini disebut Waifu Mu Nyatamas, merupakan sebuah ECT dengan modifikasi laptop di atas SCP-nya itu sendiri. Kalian bisa ketik sesuatu di dalamnya, jika kalian ketik terkait siapa sosok yang ingin dimunculkan, maka karakter tersebut akan muncul secara nyata. Dari tes yang ada, wujud SCP-nya tersebut pun menampilkan karakter kayak Asuka Soryu dari Evangelion, Hatsune Miku, Kureiji Oli, dari Hololife, dan bahkan Makima dari Chainsaw Man. Siapapun yang memunculkan mereka bisa berinteraksi atau bahkan ngobrol dengan mereka. SCP-012 ID ini menceritakan tentang 24 orang-orangan sawah yang ada di Bogor. Mereka bisa hidup dan sangatlah berbahaya. Mereka tercatat pernah membantai seluruh penduduk desa di daerah sana saking berbahayanya. SCP-017 ID ini tentang sekumpulan makhluk yang bisa dibilang sebagai tuyul. Mereka berada di pondok indah mall dan akan mulai untuk berjualan hal-hal kayak sesajen, benda mistis, jimat, atau hal-hal supernatural lainnya di malam hari ketika mallnya sudah tutup. SCP-066 ID ini menceritakan tentang bangku yang ditelusuri memiliki hubungannya dengan sarkisisme, yaitu sebuah grup yang mengagumkan Tuhan Daging atau Yaldabaoth. Siapa yang duduk di sana akan melalui seleksi dan siapapun yang lolos akan terbang ke atas karena terpilih. SCP-076 ID ini menjelaskan perpustakaan dimensi lain yang dimana menjadi pusat informasi SCP Foundation terkait multiverse lainnya. Karena banyak universe yang hancur dan itu perlu dicatat alasannya kenapa, seperti dunia hancur karena SCP-001 agar bisa dihindari kejadiannya. SCP-099 ID menceritakan sebuah ayun-ayun yang digunakan pada zaman Belanda untuk mengendalikan pikiran warga Indonesia. Di sini dijelaskan juga bahwa 099 ID pernah digunakan oleh Presiden Soeharto selama masa kepresidenannya. SCP-007 ini intinya menjelaskan sebuah kucing kampung berwarna abu-abu yang uniknya mengeluarkan kotoran, tapi kotorannya itu memiliki efek yang sama kayak bom. Karena saat kotoran itu diinjak, maka itu pun akan meledak layaknya bom perledak. SCP-014 ID menjelaskan kalau di bawah sebuah mal di Kalimantan, ada sebuah peradaban yang telah hidup lama sana sehingga menjadi kampung di bawah mal. Mereka pun diurus oleh pemilik mal tersebut secara turun-temurun. SCP-020 ID ini menjelaskan pertunjukan wayang kulit yang ada di daerah Sukabumi. Peristiwa disebut sebagai pagelaran yang dimana pertunjukan wayang akan terjadi kalau ada orang dalam jumlah belanyak melakukan keributan. SCP-096 ini disebut sebagai penjaga megam Gunung Semeru karena ya, mereka berlokasi di daerah perhutanan Gunung Semeru dan hanya akan muncul di malam hari di sana. Mereka pun berdiri layaknya menjaga sesuatu dan akan membunuh siapapun yang berani mendekatinya. SCP-021 ini sumber cahaya yang bisa berubah jadi sebuah pemancar cahaya. Kalau dinyalain akan memindahin pengguna cahayanya ke dimensi lain yang gelap banget dan satu-satunya cahaya atau penerangan yang ada, ya SCP itu sendirinya. SCP-005 ID ini menceritakan sebuah kantung kertas warna coklat yang bisa memunculkan segala makanan yang diinginkan jika ditaruh pesan di dalamnya. Besok paginya, makanannya pun akan muncul bersamaan dengan pesan dari seorang ibu. SCP-022 ID menceritakan sebuah layangan yang jika benangnya putus pasti terbangkan, maka semua orang yang melihatnya bakalan ngejar layangan tersebut dan mulai berantem untuk dapetin layangan itu. Salah satu kota di Bogor sempat terjadi kerusuhan dan banyak yang mati hanya karena rebutan layangan ini. SCP-079 ID ini sebuah fenomena yang dimana iklan atas nama PT Hantam TBK akan bermunculan dan memberikan efek anomali dimana kalau orang tersebut mukul orang lain, maka mereka akan mendapatkan emas batangan untuk mereka gunakan. SCP-094 ID ini adalah kuda liar jantan yang bakal memiliki efek anomali kalau kalian coba naikin kudanya. Gak lama kemudian, nanti baju zirah Mongolia akan terpakai oleh kalian secara otomatis dan mulai mengayunkan pedang sambil melakukan teriakan perang. SCP-010 ID ini merupakan sebuah laptop pada biasanya, tapi tidak bisa dihancurkan sama sekali dan ada aplikasi yang menjelaskan tentang masa depan yang akan datang bagi orang yang memakai laptop itunya secara langsung. Terkait prediksi tersebut benar atau tidak, belum ada yang tahu. SCP-008 ID ini merupakan gedung balai pemuda Surabaya. Efek anomalinya bisa dibilang aneh karena setiap anjing yang ada di darah sana akan mulai hilang, mungkin ada hubungannya dengan perasa dilarang masuk bagi anjing dan peribuni pada masa penjajahan Belanda yang ada di sana. SCP-019 ID ini merupakan seorang wanita berusia 22 tahun, tinggi 155 cm dan memiliki rambut hitam panjang. Area wajah wanita tersebut mempunyai efek anomali, yang dimana efeknya akan langsung terjadi dalam 2 detik, yaitu kalian akan mengalami pendarahan otak jikalau melihat wajahnya. SCP-032 ID ini merupakan makhluk humanoid dengan tinggi 3 meter yang menggunakan jubah abu-abu gelap. Makhluk ini sangatlah kuat dan bisa membunuh orang yang menganggunya. Tapi cara penanganannya unik, yaitu paling tidak memberikannya dia buku untuk dibaca aja udah cukup. SCP-026 ID ini menceritakan tentang manekin yang bisa dibilang dalam kondisi syacat dan hidup. Manekin ini sangatlah berbahaya kepada orang yang memiliki anggota tubuh lengkap dan akan mencoba untuk mengambilnya dari mereka. Manekin ini membuat kerusuhan di suatu pasar di Kalimantan, sehingga ada yang terbunuh di sana. SCP-082 ID ini merupakan pohon bonsai yang menyerupai pohon beringin, dengan sepasang mata di batangnya dan kaki-kakinya sebagai akar pohonnya. Efeknya hanya akan muncul di malam hari, dan anomalinya bisa dibilang membuat senario apa yang terjadi di masa lalu. Yah, itulah SCP-SCP yang sekarang tercatat di SCP Foundation Cabang Indonesia. Meski bisa dibilang ada beberapa yang dikategorikan biasa-biasa aja, tapi menurut gue ada beberapa SCP yang menarik banget, dan bahkan berbahaya banget maka kita harus amanin. Karena siapa tau, SCP kayak SCP-026 ID yang naga di Gunung Jaya Wijaya tersebut akan bangun lagi, mengingat SD Jaya Wijaya mulai mencair seiring waktu berjalan. Menurut kalian gimana? Apa SCP Foundation dari cabang Indonesia favorit kalian, dan yang paling bikin kalian tertarik dari ceritanya? Coba komen di video ini, biar gue tau apa yang menjadi SCP favorit kalian. Oke, itu aja untuk video penjelasan simpel terkait SCP-SCP yang ada di SCP Foundation Indonesia. Next, gue akan bahas lebih banyak lagi di cabang internasional, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect.